Selamat datang di Babershop School, kursus potong rambut pria jombang. Edisi saat ini adalah edisi review beberapa produk kami. Oke, langsung saja. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, follow, dan share video kami. Agar kami bisa berkaya keesokan harinya, oke? Oke, langsung saja review produk-produk yang kami miliki. Nah, ini beberapa produk-produk yang kami miliki. Untuk saat ini atau edisi ini adalah review. Nah, bisa dilihat ini produk-produk yang kami miliki. Untuk pemesanan, jangan lupa dilihat di deskripsi di bawah ini, oke? Ya, karena kami yang termurah, kami yang terbaik, kami yang tercepat. Oke, langsung saja. Nah, yang saat ini kita review adalah KM809A dengan KM830 perbandingannya. Dengan, wow, super, super, classic, wow, asli. Ini ya, ini memang sudah warna putih. Oke, langsung saja. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, follow, dan share video kami. Supaya kami telah bisa lebih berkarya. Karena Anda yang terbaik, para pen-share. Oke, langsung saja. Kita langsung lanjut ke Wall Durya. Wall Super Tapper ini keunggulannya itu hampir sama dari beberapa produknya KM830 dan KM809. Nah, kita lihat keunggulan seperti per classic ini, mau kerusnya agak jelek karena sudah saya pakai. Nah, masih produk-produk lainnya. Nanti itu pengesanan, bisa kami langsung. Nah, di sini kepersamaannya. Masih sama ya. Mouse Powerful Motor. Nah, lebih dekat lagi kameranya bisa. Mouse Powerful Motor sama ya. Oke, ini made in USA, bedanya. Ini wall yang original. Ini made in PRC, yaitu Tiongkok atau Cina. Corded. Nah, ini corded kan? Jadi, ada kabelnya gitu. Kalau ini tidak. Jadi, 3 hours charging. Ya, dapat 3.0 3 hours charging. Atau 3 jam pengecesan. Dengan 809A. Nah, ini 4 hours charging atau 4 jam pengecesan. Ya, 120 menit penggunaan. Kalau ini adalah 240 menit penggunaan. Nah, dibalik kelemahan ada kelebihan. Oke, ini agak detail ya. Para viewer ya. Oke, jadi apa? Para smart people, para viewer. Di antara 240 menit. Jadi, 240 penggunaan. Di sini ada 120 penggunaan. Tapi, dibalik kelemahan ini, ada kelebihan di sini. Dan ada kekurangan di sini. Nah, oke. Langsung saja. Lalu, table blade. Sama-sama detail blade ya. Ini yang wall tadi, yang wall asli ya. Di belakangnya. Oke, depannya. Ini tampil belakang. Oke. Belakangnya di wall asli. Yang wall asli adalah, lihat nih, di mata pisaunya. Ada 40 mm. Nah, ini ya. Kelebihan di 830. KM 830. Yaitu, mata pisaunya itu sama. Nah, diperhatikan para viewer semua. Oke, guys. Mata pisaunya ukuran sama. 40 mm. 40 mm. Ya. Jadi, keunggulan di wall super taper KME. Yang 830. KM 830. Jikalau Anda ingin mengganti mata pisaunya dengan wall original. Akan sangat diuntungkan. Karena connect. Suitable. Kelemahan daripada wall super taper. Kelemahan daripada KME. 809 A. Nah, diperhatikan ya. 809 A. Seperti ini. Para viewer semua. Lihat. 45 mm. Lebih lebar daripada wall super taper yang asli. 809 A. KME. Ya. Seperti tampilan. Itu. Lebih lebar. Daripada wall yang asli. Sama konektifitasnya. Seperti ini. Ada 4. Sepatunya. Sama seperti wall super taper asli. Cuman kelemahan daripada KME. Yang 809 A. Adalah tidak bisa diganti dengan. Original wall. Mata pisau yang asli. Oke. Sekian dulu. Nanti kita lanjutkan kepada video. Video kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, follow, dan share video kami. Karena produk kami yang terbaik. Produk kami yang termurah. Jangan lupa. Pemesanan di kami. Terima kasih. Terima kasih atas kunjungan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya di babasatku. Kursus foto lo pria. Jombang. Wassalam. Terima kasih. Terima kasih.